Oke Genshin Impact lagi dan kali ini kita lanjut lagi untuk mendapatkan Hidden Luxurious Chest So let's go, kita start dari Gunung Yogo disini ya Nah kalian tinggal teleport aja disana, nanti turun ke bawah sini Kalau kalian lihat disitu ada relay Nah kita harus solve dulu puzzle-nya disitu Caranya seperti ini Jadi perhatikan baik-baik ya Nah kita harus manfaatin elektrosili disini guys Dan relay yang di atas batu ini kalian harus ambil dulu Dan posisikan relay-nya nanti Nah disitu kita posisikan nanti relay-nya Oke mau terbang Oke kita taruh disini tempatnya si Sili Oke Nah disitu kita kenain dulu ya Nah ini kan udah terhubung ya satu ya Nah kita tunggu lagi Sili-nya ya Kita tunggu lagi Sili-nya Nah kita tunggu dulu Oke ini kita sudah ada efek elektro Abis itu kita nanti stop disini Nah kita stop di area Sili yang ada disini Abis itu udah pindah Oke Jadi seperti itu ya Dipasin aja timing-nya ketika dia mau berpindah gitu ya Oke Oh Luxurious dapet 10 ini Dapet Oh elektrosili 4 doang disini Beda sama yang seran ternyata guys Oke lanjut lagi Oke yang di bagian kedua kalian bisa dapetin Hidden Achievement juga Yang juga Hidden Luxurious Chest pastinya Nah caranya itu kalian harus mengalahkan 6 samurai guys Yang tempat pertama Nah samurai pertama itu ada disini Beda gue udah kalahin Nah posisinya ada disini Kalian kalahin aja samurai yang ada disini Nanti juga kalau gak salah itu ada precious chest disini ya Disini tempat pertama Nah samurai yang kedua itu posisinya ada di dekat Magu Kenki Nah disini posisinya ada di atas kalian tinggal kesan aja Yang disini kayaknya gue belum lawan bis Nah ini dia Jadi kalian juga bisa dapetin precious chest juga disini ya Ada 6 Oke yang kedua kalian juga bisa dapetin precious chest disini Mantap sekali Nah samurai ketiga tempatnya itu ada di Tatarasuna Kalian tak dapat kesini Habis itu terbang terjun ke bawah Oke jadi tempatnya ada di bawah sini guys Kalian menuju ke lubang ini ya Dan posisikan karakter kalian kesana Soalnya ada hidden passage gitu Nah pelan-pelan turunnya Habis itu nah itu dia tuh Kalian juga bisa dapetin precious chest di dalam Nah ini agak lama nih guys Soalnya ada 6 yang kita lawan ya Oke padang yang bagus Oke dapetin precious chest juga Nah itu yang ketiga Sekarang yang keempat Nah yang keempat itu kalian menuju ke ujung Fort Mooney Fort Mooney Oke disini juga ada puzzle Kita jalan dulu Nah ada chest juga disana Let's kill Nah ini dia guys Nah itu dia ya Samurai keempat Nah disini juga kalian bisa dapetin Precious chest Timingnya kurang pas sih Nakanaka Yaru Janika Berang Oke Nah itu yang keempat Mantap Preciousnya Jadi Samurai kalimat itu ada disini guys Kujo Incammen ya Bicara sama ini Di Wakura Oke Wih Mampir kau Boleh juga kau Kasih pulau kontor Ayo 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 Nah yang keenam itu posisinya ada disini guys Kalian teleport ke dalam ini ya Ke dalam sini Nah untuk guide cara ke bawah sini tuh Videonya gue udah bikin sebelumnya Nanti linknya saya cantumkan di deskripsi ya Hidden quest yang terpanjang Kalian juga akan nemukan Hidden boss disitu Dan tempatnya itu Nah Samurai ke enam tuh nanti Akan ada disini Kalian juga bisa dapetin Precious chest disini By the way gue udah lawan Nanti kalian bisa lawan Samuranya disini ya Samurai terakhir Nah setelah kalian Mengalahkan Enam Samurai yang ada Kalian kembali lagi ke Tempat Samurai yang pertama tadi Yaitu Byaku Plane ya Kalian kembali lagi Kalian bisa teleport disini Atau disana ya Nah ini dia Sudah muncul Nah jadi Setelah kalian mengalahkan Enam Samurai Kalian balik lagi ke Tempat pertama tadi Yang disini Toraemon Oke yang terakhir kalian tinggal kalahkan Mereka berdua aja Tidak ada yang ngeparry bang Wih hampir juga mati Nah itu chefnya kita udah dapet guys Kita dapet 2 Perang Crimson ya Nah setelah itu klik ini Blade Mount Oke Blade Mount Nah Jadi ini dia Nah itu untuk Hidden Luxurious chest Kedua Nah yang ketiga Oke jadi untuk Hidden Luxurious Ketiga itu ada Ada di domain Violet Chord disini ya Ini di live streaming Tadi malam banyak banget Yang nge-comment dan Gue lupa untuk jalaninnya Karena aku udah keburu Ngantung juga Kalian tinggal hancurin aja Nah saya tuh kan tinggal Hancurin aja Semua Gucci yang ada guys Carot Hancurin semua Gucci-Gucci nya Terus di bawah juga Ini juga Hancurin aja semuanya Gucci yang ada di pulau ini Jangan sampai ada yang tersisa Gimana ceritanya Demi Luxurious chest Tuh ini banyak yang tersembunyi Semua nih Banyak sekali Gucci-Gucci nya Banyak sekali Ketik-ketik Gimana Ketik-ketik Pala bantuan musuh datang Nah setelah itu Kita hajar yang disini Shkambret gudah Sneaky let Sneaky let Sneaky let gak tuh Aduh Kampriat Cepra Oke Nah itu dia Luxurious chestnya di atas Jadi setelah hancurin Semua Gucci Nanti muncul Sneaky let Ancoy And Yup This is it Luxurious chest Ketiganya Oke ya Nah jadi itu dia Untuk 3 hidden luxury chest Yang ada di Inazuma Ini yang terakhir ya Sebenernya ini bukan hidden Luxurious juga sih Karena di depan udah ada Cuman kita tinggal selesaikan puzzle nya aja Tapi karena kebetulan gue belum jalanin Belum selesaikan puzzle nya Jadi let's go Dan ini posisinya ada di Musojin George Nah guide untuk menghentikan hujan Di region ini Atau di pulau ini Gue udah bikin videonya Kalian tinggal cek aja Yang cara mendapatkan Blueprint spear Atau pole arm Yang ada di Inazuma ya guys Oke jadi disini Untuk menyelesaikan puzzle nya itu Kalian harus melihat Posisi dimana Sili ini pergi ya Tu Waga Padma 6 Jadi kalau misalnya Kalian sudah hafal pattern nya Atau pola nya Kalian tinggal Sentuh gagang pedang nya Tapi kalian harus Bawa Elektrogranum ya Nah Jadi disini pertama Habis itu Maju ke depan Habis itu Kesini lagi Habis itu kesini Habis itu kesini Habis itu kesini Dan yang terakhir disini lagi Yah pas-pas habis Elektrogranum saya guys Oke Jadi harus Pakai Elektrogranum ya Oke sudah Oke jadi seperti itu Manfaatin elektrogranum ya Kalau misalnya Sudah habis Durasinya kalian tinggal Ambil lagi aja Habis itu matikan Pedang yang Ada efek elektro nya Oke 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 semuanya Dapet primujum lagi Guys Oh semuanya Ternyata lempat coy Weh Persiapan balsama guys Kalian bisa cek Guide-guide Untuk mendapatkan Blueprint yang ada di Nazuma Untuk bau nya sendiri Itu katanya Masih belum available Atau belum ready Di ketiga pulau Yang ada di Nazuma ini Sepertinya untuk Next pulau ya Untuk blueprint bau nya So thank you semua Buat kalian udah nonton Dan insya Allah Ketemu lagi di video Genshin Vex selanjutnya Bye bye